Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Alkas channel hari ini kita akan membuat kolak durian ada pun bahan yang kita perlukan yaitu yang pertama santan ini kurang lebih 2 setengah liter santan yang kedua gula aren atau gula merah yang ketiga garam yang keempat gula pasir dan kelima adalah buah durian baiklah langkah pertama kita akan panaskan santan terlebih dahulu kita masak dengan api sedangnya aja ya selanjutnya kita akan memasukkan gula merah lalu masukkan gula pasir masukkan garam secukupnya ini kita akan aduk-aduk sampai santan dan semua bahannya tercampur dan mendidih ya oke kita tunggu kira-kira 10-15 menit sampai santannya mendidih setelah 15 menit kolaknya sudah mendidih kita masukkan durian ke dalam kolak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sahabat alkas channel kolaknya sudah matang selanjutnya kita akan masukan dan kita sajikan selamat menikmati